Gunakan anjing pelacak, petugas segabungan merazia puluhan kamar kos di kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Senin Siang. Petugas memeriksa identitas dan tes urin para penghuni kos. Dari 50 penghuni kos, petugas amankan 5 orang yang terindikasi menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis baru. Bubuk yang diduga narkoba ini akan dibawa petugas ke laboratorium untuk diperiksa kandungannya. Kemudian kita akan bawa ke lab BNR untuk memastikan apakah itu tempat-tempat narkotika atau tidak. Kalau itu tempat-tempat narkotika, pastinya akan kita tidak lanjutkan sesuai dengan paturan hukum yang berlaku. Kemungkinan kalau kita lihat dari bentuk kemasan sih, sepertinya kayaknya sabu-sabu.